Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alohoma soli ala sayyidina muhammad wa ala alisayidina muhammad Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arusi Hashim dengan tema Tasawuf bukan sekedar teoritis Sebelumnya marilah kita perbanyak solawat minimal seribu kali sehari Agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak Selamat menyaksikan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa al-baytihi wa al-mahdi Amma ba'du Teman-teman yang berkata Allah Semua kita suka ngobrol, suka diskusi Tapi ada orang yang semua hal didiskusikan Tapi tidak kunjung dipraktekan Sayyidina Ali Karamallah Wajah dalam satu riad yang sahih menyebutkan Seorang alim itu baru disebut alim Hatta amilah, hatta ya'amal bi'almih Sehingga dia beramal dengan ilmunya Inilah pembeda abadi antara Tasawuf dengan diskusi-diskusi teoritis tentang Tasawuf Diskusi-diskusi filosofis dan Tasawuf Kita senang jika ada orang di luar sana Diskusi tentang Ibn Arabi, Al-Hallaj, Al-Ghazali, Syi Abdul Qadir Jilani Tentang Naqshbandi, Tentang Zuhud, Tentang Fana'fi Allah, Fana'fi Zatillah Kita sangat senang Artinya ilmu-ilmu yang tadinya disembunyikan cuma di kitab-kitab yang mulia Sekarang dibicarakan oleh banyak orang Tapi ingat, ilmu ini lebih dari hanya sekedar wawasan Tapi ilmu ini juga berkaitan dengan tatbik amali, amalan Oleh karena itu, ulama-ulama kita membagi Tasawuf ini terbagi dua Ada Tasawuf Nazari, Ilmi Nazari Tasawuf ilmu ilmiah yang hanya sedatas nazari Saya menyebutnya ilmiyun nazariyun Ilmiah bagus, ada sumbernya, ada referensinya Tapi hanya sebatas nazari Sampai kepada diskusi Tidak sampai ke yang kedua Yang kedua adalah Tasawuf ilmiyun amaliyun Ilmiah dan juga amaliyah diamalkan Tapi ingat, amal terbagi tiga Ada amal qalbu, ada amal akal, ada amal fisik Kajian-kajian Tasawuf yang berkaitan dengan ma'rifatullah Membutuhkan amal qalbu, yaitu tasdik Bukan gagah-gagahan kita menyebutkan Dalam futuhat begini Dalam masnawi begini Seakan-akan kita menguasai kitab Tapi seperti seseorang yang bercerita tentang bab cinta Tapi nikah pun belum pernah Yang bercerita tentang indahnya malam pertama Tapi belum pernah akad dengan siapapun jua Teman-teman yang melakukan Allah Inilah perbedaan Dan walaupun saya pernah membaca seribu buku cinta Kalau belum pernah jatuh cinta, belum pernah berani berkorban untuk seseorang putri yang saya cintai Maka saya belum disebut pencinta yang hakiki baru teoritis Dengan Layla Majnun pun kalah Layla Majnun adalah praktisi cinta Kalam-kalamnya ada kalam-kalam orang yang kasmaran Tapi sebenarnya itu sindiran kepada orang-orang yang sedang mencintai dunia Sahabat-sahabat melakukan Allah Perbedaan tasawuf yang teoritis dengan tasawuf keilmuan Yang berujung kepada amalan Tasawuf yang pertama Tasawuf teoritis itu berujung kepada kebanggaan-kebanggaan intelektual Kebanggaan-kebanggaan referensi Ujung-ujungnya artikel ilmiah Ujung-ujungnya jadi sarjana Jadi dokter Jadi dosen hebat Jadi pengamat tasawuf Namun yang kedua Inilah yang berlian sebenarnya Meskipun orang-orang ini tidak pernah kuliah tinggi Tapi dia akan menjadi Objek Yang diamati oleh kelompok yang pertama Satu kali Di kampus dulu saya Pernah belajar Diundanglah seorang mursyid Toriko Shatwarya Ke kampus Di ruang teater Berbicara lah banyak dokter, profesor Semuanya membosankan Kenapa? Dia baru bercerita Apa yang diamati Dari kitab tasawuf Pelaku-pelaku tasawuf Tapi giliran yang ketiga Seorang mursyid yang tidak pernah kuliah setinggi profesor dokter tersebut Berbicara tentang bab zikir dan cinta Apa yang terjadi? Kami yang sudah ngantuk-ngantuk Terpukau Inilah orang yang sebenarnya praktisi sufi Jika kita mendengar Orang yang jatuh cinta Orang yang pernah menikah Bercerita tentang indahnya malam pertama Itu tentu lebih menarik daripada orang yang Bercerita tentang seribu buku Seribu kitab mahabbah yang pernah dia baca Maka Mari hidupkan diskusi tasawuf Tapi jangan lupa Cari mursyid Guru yang memimpin kita Mengamalkan tasawuf Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!